Hai Assalamualaikum Hai semua balik lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku share kegiatan aku di pagi hari lagi ya sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang sudah mengklik channel aku yang sudah mendukung channel aku aku ucapkan terima kasih banyak diawali ini aku bikin cermilan agar-agar ya teman-teman ikutin terus kegiatan aku hari ini sekali lagi apa yang aku share ini semoga ada manfaatnya dan jika kalian suka dengan video aku boleh kalian like boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di komunitas kalian juga ya teman-teman Nah tadi aku naruh gulanya pakai piringnya teman-teman karena itu ternyata tempat gulanya itu teman-teman nah ini lebih ternyata itu banyak semut kecil-kecil ya teman-teman makanya tadi aku taruh di piring biar apa namanya semutnya pada naik semua ya teman-teman Oh ya sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan daging aku ini agak berisik karena aku dagingnya saat turun hujan ya Nah jadinya kalau misalkan kalian kurang nyaman sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman sekali lagi jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video video terbaru sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Nah ternyata teman-teman aku tuh nutupnya kurang kencang ya atau kurang rapet jadi semut kecil itu cepet banget ya masuknya Hai Oh ya Bunda Bunda gimana nih aktivitas kalian semua di pagi harinya semoga aktivitasnya selalu menyenangkan ya teman-teman Oh ya gimana nih puasa kalian juga semoga masih lancar ya puasanya sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk menjalankannya nah ini teman-teman lagi aku aduk-aduk ya ternyata ini masih ada semut juga ya masih ada semutnya jadi ini lagi aku ambilin pakai tangan aja ya teman-teman sekali lagi salam kenal ya dari aku Bunda Saima selamat bergabung di channel YouTube aku semoga kalian happy dan enjoy dan selalu betah dan sekali lagi nonton jangan di skip ya teman-teman dukung terus channel aku nah ini sudah mendidih sekarang tinggal aku matiin kontornya sekarang tinggal aku taruh ke tempatnya ya teman-teman Oke sekarang dilanjut lagi ini aku bikin cermilan selesai nah ini ada pasu belum berangkat ya belum berangkat narik jadi aku minta tolong untuk tuang galon ke dispenser ya teman-teman nah itu pasu lagi ngambil tisu lagi ya jadi ini aktivitas aku ini sekitar jam delapan-an ya teman-teman nah sekarang ini pasu lagi nuang air galonnya ke dispenser ya teman-teman Oh ya teman-teman kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman sekali lagi apa yang aku share ini adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga selesai pasu ngelap-ngelap nah sekarang tinggal aku tutup aja ya galonnya pakai tutup galon yang tadi sebelumnya udah aku bersihin dulu ya teman-teman sebelumnya udah aku kebut-kebutin di luar ya teman-teman Oke sekarang dilanjut lagi nah ini sekarang tinggal aku buka yang satunya ya teman-teman ternyata yang satunya sudah habis ini galonnya mau aku taruh ke depannya teman-teman dan itu apa namanya dispensernya aku lap-lap pakai pisu ya teman-teman tadi itu juga apa tutup galonnya sudah aku kebut-kebutin nah sekarang aku kebut-kebutin lagi sekarang aku tutup nah ini teman-teman ini galonnya tutupnya mau aku ambil dulu aduh lagi-lagi kalau ngomong tuh agak-agak belibet ya teman-teman nah sekarang ini tutupnya lagi aku cuci dulu ya pakai sabun cuci piring ya teman-teman jadi aku ngebersihinnya pakai tangan aja ya teman-teman oh ya teman-teman kira-kira galon di tempat kalian itu isi ulang berapa next sekarang dilanjut nah ini aktivitas aku di sore hari ya teman-teman nah ini aku mau goreng bawang dulu ya teman-teman ini buat opor ayam jadi sore hari ini aku cuma masak satu menu aja ya opor ayam kalau kalian di sore hari masak apa nih kira-kira dan untuk bukanya biasanya bikin apa nih sambil nunggu bawangnya mateng nah ini apa namanya panci bekas tadi pagi aku bikin cemilan agar belum aku cuciin jadi sekarang mau aku cuciin dulu ya teman-teman lagi pagi itu kayaknya aku tuh lagi capek banget ya jadi enggak aku kerjain next sekarang dilanjut lagi nah ini bawangnya sudah mateng sekarang tinggal aku angkat sekali lagi apa yang aku seri ini semoga kalian suka ya teman-teman dan untuk teman-teman yang sudah meng-share video aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak dan semoga kebaikan kalian semua akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda lagi amin ya robbal alamin dan untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak punya channel tapi selalu hadir di channel aku memberikan like dan komen yang positif sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak nah ini sekarang dilanjut lagi ya teman-teman aku cuci mencucinya ya teman-teman tadi kan belum selesai ya sekali lagi tanpa kalian tidak mungkin channel aku terus berkembang dan dengan kehadiran kalian juga tentunya bikin aku tuh semakin semangat lagi untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga oh iya sebelumnya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat walafiat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh biar kalian bisa aktivitas kembali seperti biasa dan bisa menjalankan ibadah puasa oh iya untuk bunda-bunda pejuang garis dua masih semangat ya yuk semangat 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 bun alhamdulillah akhirnya ini selesai juga Nah sekarang dilanjut lagi ke aktivitasnya ya teman-teman Nah ini tinggal aku mau apa namanya tumis buat opor ayamnya ya teman-teman Nah buat bumbunya ini ya mungkin untuk bunda-bunda semuanya udah paling hebat ya kalau soal masak memasak ya teman-teman jadi aku nggak usah kasih tahu lagi ya apa aja bumbunya Nah sekarang tinggal aku ongseng-ongseng atau lagi aku aduk-aduk ya teman-teman lagi semoga kalian enggak pernah bosan ya kalau melihat kegiatan aku masak-masaknya yang aku masak ini lagi ini lagi ya teman-teman Nah ini sudah kecium aromanya Nah sekarang dilanjut lagi nah ini tinggal aku kasihin ketumbar secukupnya aja ya teman-teman nah tinggal aku aduk-aduk lagi nah sekarang aku tambahin lagi ya teman-teman biar berasa ketumbarnya Nah ini ternyata serenya aku kelupaannya teman-teman jadi nggak papa ya wajar ya teman-teman kalau ibu-ibu itu kadang suka lupa ya kalau masak atau lagi ngerjain apa Nah sekarang dilanjut lagi ini juga ada daun salamnya ya teman-teman teman-teman ternyata juga belum aku taruh jadi nggak papa ya teman-teman ya yang penting rasanya enak dan mantap ya Oke sekarang dilanjut lagi ongseng-ongseng ya Nah ini tinggal aku kasihin santemnya ya teman-teman jadi ini santemnya nggak semua ya teman-teman jadi aku taruh separoh dulu Oh ya lagi pagi itu aku beli apa namanya kelapa itu 4000 teman-teman separoh jadi aku bikin dua buat oper ayam sama tadi pagi aku aku bikin cemilan agar ya teman-teman sambil menunggu apa namanya santannya mendidih nah ini ayamnya tadi sebelumnya udah aku cuci sekarang tinggal aku bilas lagi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman Nah ini dilanjut lagi ayamnya sekarang tinggal aku taruh ke penggorengan ya teman-teman Nah itu juga tadi aku pagi beli ayam itu beli Rp15.000 ya teman-teman kalau setengah itu Rp20.000 tapi aku belinya cuma Rp15.000 aku ngambil yang sayap semua ya teman-teman kalau di tempat kalian gimana nih apa harga ayam Oke sekarang dilanjut lagi ya teman-teman Nah itu tadi centong udah aku taruh ke tempatnya piring aku taruh ke tempatnya dilanjut lagi nah ini tinggal aku cuci lagi tadi bekas ayam ya teman-teman jadi biar enggak numpuk di wasta pelaku kalau satu-satu dikerjain jadi meringankan pekerjaan kita juga ya teman-teman kalau numpuk itu kayaknya kita ngelaca udah beta duluan semuanya teman-teman benar nggak sih Hai next sekarang dilanjut lagi Nah itu tadi santannya udah agak tiris makanya ini santannya aku tuang lagi semuanya ya teman-teman ini sambil diaduk-aduk ya tadi itu aku sengaja emang enggak aku tuang semua ya teman-teman karena biar cepat mumpuk juga ayamnya oke sekarang dilanjut lagi ini tinggal aku kasih ladaku aku kasih juga secukupnya aja ya teman-teman sambil aku aduk-aduk juga biar ladanya merata semua ya teman-teman Hai nah habis ini dilanjut lagi tinggal aku kasih masako ayam ya teman-teman jadi aku pakai 2 sendok aja nanti kalau misalkan kurang asin nanti gampang ya tinggal dikasih lagi kasih garam Hai sambil aku aduk-aduk Hai nah sudah matang sekarang tinggal aku kasih bawang goreng nah ini oper ayam aku sudah jadi ya teman-teman gimana nih aktivitas kalian semua di sore harinya sudah selesai atau belum sekali lagi makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai